Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini kekuatan yang memberdayakan untuk tubuh fisik Xio Yen Bisa dikatakan manfaatnya sangat besar Tanpa menggunakan esensi darah dewa asli Itu bisa membuat tubuh fisik Xio Yen menerobos lagi Sekarang tubuh fisik Xio Yen sendiri sudah semakin kuat Hanya saja meskipun itu adalah hal yang baik bagi Xio Yen Tapi itu juga membuat Xio Yen sedikit mengernyit Karena dia merasa sepertinya ketika dia berlatih di dunia nyata Dia sangat tertinggal dalam budidaya tubuh fisik Padahal tubuh fisik dewa aslinya memang sangat kuat Namun Xio Yen tidak berpikir inisiasi pilar Tian Jun bisa meningkatkan kekuatan tubuh fisik untuk bisa melangkah ke baris setera atas Selain itu, kultivasi rana abadi juga sangat penting Hanya saja kultivasi rana dewa sangat berbeda dengan tubuh fisik Karena untuk mendapatkan kesempatan terobosan juga membutuhkan keberuntungan Dan pemahaman Saya ingin tahu apakah saya bisa membuat tubuh fisik saya mencapai level dewa asli bintang 5 Gumam Xio Yen perlahan Namun tepat ketika Xio Yen sedang berkonsentrasi pada latihan inisiasi Tian Jun Tiba-tiba ada sensasi kesemutan yang tak bisa dijelaskan di jiwanya Yang membuat Xio Yen juga merugan kening Segera Xio Yen menutup matanya sedikit dan mencoba mencari sumber rasa sakit ini Setelah beberapa saat, Xio Yen tiba-tiba membuka matanya Bahkan ada niat membunuh di matanya Avatar Suci sedang menghadapi kristal hidup dan mati? Merasakan itu, pupil Xio Yen sedikit menyusut Bagaimanapun sebelum Avatar Suci pergi Meskipun Xio Yen telah memutuskan kontak dengannya Hal utamanya adalah Xio Yen ingin membiarkan Avatar Suci mengembangkan kesadaran spiritualnya Sehingga dia bisa menentukan pilihannya sendiri Lagi pula, Avatar Suci juga memiliki keberuntungan yang cukup besar Bahkan jika Xio Yen kehilangan kendali di bawah keberuntungannya Kemungkinan kematian Suci juga sangat rendah Dan inilah kekuatan keberuntungan Xio Yen sekarang Ingin terhubung kembali dengan Avatar Suci Hanya saja, tidak hanya jarak yang jauh Tetapi ada juga kekuatan yang menghalangi Xio Yen Sehingga Xio Yen tidak bisa mendapatkan kembali kendali atas Avatar Suci Tapi ada beberapa kenangan yang berpintik-pintik di pikiran Xio Yen Karena dia bisa melihat peti mati berantai Bahkan jumlahnya mencapai puluhan ribu Dan di atas peti mati ini, mereka semua memiliki totem yang sama Kemudian datanglah kegelapan tanpa akhir Dan ceritan serta teriakan Avatar Suci Kenapa? Seperti saya pernah melihat totem ini di suatu tempat Meskipun gambarannya rusak dan pendek Namun Xio Yen masih menangkap beberapa informasi yang berguna darinya Lagipula, bakat Avatar Suci tidak lebih buruk dari Xio Yen sendiri Hanya saja dia kurang beruntung dan pengalaman Jadi dalam menghadapi situasi saat ini Itu memang sesuai harapan Xio Yen Oleh karena Avatar Suci mencoba meminta bantuannya Bagaimanapun di dunia kuno dewa iblis abadi yang kacau ini Bahaya apapun mungkin terjadi Selain tatanan kuno dewa iblis abadi Dan mengenai tubuh visi Goyan Saya juga harus bisa mengambilnya kembali Karena jika Goyan bisa mendapatkan wujud aslinya Meskipun saya tidak tahu seberapa kuatnya dia Tapi itu mungkin akan sangat membantu Jelas, meskipun Goyan biasanya tidak kenal ampun Tapi dia tidak pernah mengkhianati Xio Yen Dan saat Xio Yen menghadapi krisis Dia selalu datang untuk menyelamatkannya Jika Goyan itu benar-benar seperti yang dikatakannya Saat Xio Yen terluka Dia memiliki setiap peluang untuk pergi Daripada memilih untuk menyelamatkan Xio Yen Tapi dia tidak pernah melakukannya Adapun Xio Yen yang biasanya terlihat menindas Goyan Namun dalam hati Xio Yen juga menganggap Goyan sebagai temannya Setelah mendapatkan pilar Tianjun Sepertinya saya tidak perlu tinggal disini lagi Setelah saya menemukan avatar suci dan tubuh mata Goyan Saya harus pergi dari sini secepat mungkin Tapi nomor enam cukup aneh Mengapa dia memberikan token dan Xio Yen ini? Apakah dia benar-benar mengenali saya? Setelah memikirkan kembali dengan hati-hati Sepertinya Sukiyan Taiyi belum mengungkap kekurangan apapun Tapi yang tidak diketahui Xio Yen adalah Apakah Sukiyan Taiyi dan Sun Sang bahkan Xio Sun saling kenal? Jika dia tahu bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya dengan kekuatannya? Mungkinkah Sukiyan Taiyi sudah tahu kalau saya adalah nomor sembilan? Tapi itu tidak membuat saya terpapar selip giyok Jadi dia memberikan saya dua hal ini Sehingga dia dapat memantau segala sesuatu tentang saya Lagi pula Sukiyan Taiyi adalah monster tua yang hidup dalam keabadian Jadi bagaimana mungkin dia tertipu dengan trik saya seperti ini? Dan itu tidak masuk akal Sekarang mata Xio Yen tiba-tiba bersinar terang Setelah meninjau semua yang terjadi Dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya Hanya saja Xio Yen tidak mengetahui apa yang direncanakan Sukiyan Taiyi Menurut apa yang dikatakan nomor satu Sukiyan Taiyi adalah mantan Raja Dunia Taishu Karena dia tidak membunuh saya kali ini, saya khawatir Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak mengespos saya Dia ini memanfaatkan saya untuk merebut kembali tahtah Sekarang satu-satunya alasan yang terpikir oleh Xio Yen adalah Ini di samping itu Xio Yen benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain Bahwa Sukiyan Taiyi tidak mengambil tindakan terhadapnya Bahkan jika Sukiyan Taiyi benar-benar tidak mengenali saya Setelah mengetahui bahwa saya adalah tubuh Dewa Asri Apapun yang terjadi, dia pasti akan membunuh saya setelah tujuan tercapai Dan itulah mengapa dia berinisiatif melemparkan masalah ini kepada saya Adapun ada situasi kedua Sukiyan Taiyi gagal mengenai saya Karena ada kecuali menutupi aura Asri saya Xio Yen mencibir dalam hatinya Adapun tujuannya kali ini tentu saja ini bukan untuk membucuk Sukiyan Taiyi Tetapi karena dia tidak ingin melawan Sukiyan Taiyi di sini Bagaimanapun dengan kekuatannya sekarang Bahkan jika Sukiyan Taiyi menggunakan cara khusus Dan dia bukanlah tubuh Dewa yang sebenarnya Itu semua adalah keberadaan yang tidak dapat disaingi oleh Xio Yen saat ini Meskipun keduanya mempunyai tujuan masing-masing Tapi Xio Yen tidak ingin bertarung dengannya Dan Sukiyan Taiyi ingin memanfaatkan Xio Yen dan mengendalikan Jadi pada akhirnya hanya dengan begitu Tidak akan ada seorangpun yang mempunyai kekurangan satu sama lain Mereka semua saling menipu Meskipun mereka mungkin mengetahui semuanya di dalam hati mereka masing-masing Tapi selama mereka bisa mencapai tujuan masing-masing Maka tidak akan ada masalah Tapi Xio Yen juga tahu Skenario kedua mungkin bukan hal yang mustahil Lagi pula nomor empat juga muster tua Antara semua yang terjadi sebelumnya Dia mungkin tidak akan membantu Xio Yen Pada saat ini Meskipun tiret tipis telah diledakkan oleh Taishu Namun di antara aturan dunia ini Tidak lama kemudian tiret tipis tersebut dikembalikan Seperti keadaan semula Tapi Xio Yen bukan satu-satunya yang tersisa di sini Dan masih ada beberapa pemberani yang belum pergi Sebaliknya dia memperhatikan setiap gerakan Xio Yen Namun dengan kekuatan jiwa Xio Yen Dia secara alami mendeteksi keberadaan mereka Tanpa ancaman tidak ada pertanyaan Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini Gumam Xio Yen dalam hatinya Mengapa tubuh yang sangat besar meledak Kemudian mengembun lagi Adegan ini sangat aneh Siapa yang tahu Kami sudah mencari kemana-mana Kecuali pilar ini Ada juga istana abadi di langit Dan tidak ada yang lain Sangat disayangkan Penerbangan dilarang di sini Jadi tidak ada cara untuk pergi ke istana abadi Sepertinya tidak ada ciptaan sama sekali di sini Dan kita semua telah tertipu Jadi apa yang harus aku lakukan Sekarang tira tipis juga telah diperbaiki Sehingga kita tidak bisa keluar Mungkinkah kita akan terjebak dan mati di sini Pada saat ini Semua orang yang masih bertahan di sini Mereka semua berpikir Selama mereka bertahan Maka akan selalu ada harapan untuk nasib baik Tapi mereka tidak pernah menyangka Pada akhirnya mereka akan merasa putus asa Tetapi sebagian dari mereka Juga sedang duduk bersilah Untuk berlatih pernafasan Bagaimanapun Vitalitas yang terkandung dalam Inisiasi Tianjun sangatlah agung Meskipun kebanyakan dari vitalitas ini Digunakan pada Shoyen Namun masih ada yang meluap di sekitarnya Jadikan ruang ini masih penuh dengan vitalitas kehidupan Vitalitas di tempat ini begitu kaya Dan saya dapat memulihkan vitalitas yang hilang sebelumnya Mungkinkah vitalitas kita yang hilang sebelumnya Diserap oleh pilar ini Segera seseorang menebak Namun tidak lama kemudian kebanyakan orang bereaksi Dan mereka semua mulai berlatih dan duduk bersilah Untuk menyerap vitalitas yang sangat kaya di ruang ini Dan itu juga sangat bermanfaat bagi tubuh fisik mereka Meskipun itu tidak bisa Seperti yang dia serap Shoyen Tapi itu bisa dianggap sebagai berkah Namun Shoyen tidak tahu Sudah berapa lama waktu berlalu Dan Shoyen masih terus mengulangi proses kehancuran dan kelahiran kembali Hanya saja Shoyen dapat merasakan energi dan darah avatar dewa asli semakin kuat Bahkan ranah keabadan kaisar langkah ke-8 Shoyen juga lebih stabil Karena tubuh fisik Shoyen sendiri juga berada di bawah inisiasi tersebut Sehingga tanda bintang kelima juga mulai terkondensasi Di antara kedua alis Shoyen Namun Shoyen juga bisa merasakan dengan jelas Bahwa vitalitas akung pada Pilar Tianjun juga secara bertahap mulai menurun Yang menunjukkan inisiasi Pilar Tianjun akan segera berakhir Oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin